Bila teman-teman, jangan kemampu terus, tarik tangan sebelah tidur, maka belakang bulut, sekali lagi, tarik tangan sebelah tidur, jangan-jangan sampai ketika tidur. Hai, teman-teman digital. Selamat pagi. Kita kembali di acara Ngobrol. Ngobrol bareng Alpha Digital. Hari ini khusus banget karena kita mau pelajari mengenai suatu hal yang kita sering dengar, cuma ternyata salah satu apa, apa itu hipnoterapi. Nah, ini kali ini sudah ada kedatangan seorang pakar hipnoterapi. Selamat pagi, Bapak Julianus Ginti. Kira-kira-kira satu. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah hadir di Ngobrol. Ngobrol banyak Alpha Digital. Bapak ini ternyata seorang trainer, profesional, the seven hipnoterapi trainer. Dan juga seorang pasusi hipnoterapi master NLP atau Neolinguistic Programming Hipnoterapi and Hypnotic. Dan saat ini sedang menjabat sebagai general manager of human capital dari Alphabidi. Betul ya, Bapak ya? Betul ya. Saya mau kainya sebenarnya hipnoterapi itu apa sih? Karena itu selama ini kan dukannya hipnotis, hipnotis gitu kan. Hipnotis itu lho pak. Sebenarnya itu apa sih itu hipnoterapi? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk teman-teman tahu dulu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara hipnosis. Ya, tahu ada yang sering mendengar kata hipnosis. Ada juga yang sering mendengar kata hipnotis. Ya. Ada juga yang sering mendengar kata hipnoterapi. Nah, perbedaanannya adalah hipnosis itu adalah ilmunya. 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 Jadi bagaimana proses kerja antara otak sadar dan otak bawah sadar. Sehingga kritikal area yang kita biasakan ditutupi oleh otak kosa sadar itu biasa ditutupi oleh kritikal area itu kita buka menggunakan ilmu hipnosis. Oke. Nah, sementara hipnotis itu adalah orang yang melakukan ilmu hipnosis tadi. Hipnoterapi itu ilmu bagaimana membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya memotivasi lewat menggunakan ilmu hipnosis tadi. Sebenarnya kan ekologi Indonesia ini mungkin kata banyak indah kejahatan yang menyalahgunakan dan si hipnosis ini pak. Jadi kan kesannya hipnosis itu kayaknya negatif. Apalagi orang Indonesia itu kayaknya mistis gitu pak. Sebenarnya itu manfaatnya. Masa sebenarnya dari hipnosis ini apa iya negatif gitu lho pak. Ya. Nah, saat ini kan masyarakat kita pada dunia di Indonesia ini sudah terpengaruh sama bantuan-bantuan di layar kaca. Ya, bantuan di layar kaca itu sering ada atrasi-atraksi yang disebut mengenai hipnotis. Semua orang di hipnotis sehingga semua terbongkar rahasia dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang perlu jaringan pada saat kita kena atau di hipnosis ibu kita itu gak bisa dilangkis enaknya. Karena kalau bales itu yang dikatik urani kita, sebenarnya otak kita itu sadar. Oh ini berhubungi kan buat diri saya, saya gak mau. Kenapa pak itu? Maksudnya kalau di hipnotis itu gimana maksudnya? Ada kadang, karena tidak semua orang itu bisa langsung di hipnotis. Jadi masing-masing orang itu ada yang mudah, ada yang kak? Ya. Mungkin pembahas itu dengan gendang-gendangnya ya kak? Nah, kalau gendang itu saya sendiri belum menjalani, tapi itu untuk buku-buku yang saya baca. Bahwa sebenarnya mungkin karena kita gak tahu, kita ambil bahwa bisa ditujukan agak mistik. Tapi sebenarnya kita kan gak tahu. Sebenarnya pembahas itu juga bermanfaat kalau kita gunakan untuk hal yang positif. Ketika kita mau belajar hipnotis atau hipnoterapi, nah itu semua yang bermanfaat dan bermilai positif untuk diri kita dan orang lain. yang mengelukikan buat orang lain, gak perlulah kita pelajari. Ya, ya. Dikon dulu yang positif-positif aja. Positif-positif saja. Tapi buat ibu-ibu atau teman-teman yang di rumah, nah, bagaimana caranya menggunakan ilmu hipnosis ini, terutama buat ibu-ibu nih, untuk mendidim anak. Nah, kalau kita mau memberikan pelajaran ke anak kita supaya memotivasi anak kita di rumah, salah satu dulu ketika anak kita mau pergi ke tempat tidur. Nah, pada saat itu kan dia sudah korek-korek, tapi itu dia korek-korek, tanya aja. Dek, sudah diturut belum. Nah, pada saat dia, Dek, belum diturut belum. Gak jawab lagi, cuma dia jawab. Kasih aja motivasi. Motivasi apa yang mau kita kasih ke anak kita, kasih aja, biasanya itu otak itu, otak anak kita itu langsung menerima. Kenapa? Karena critical area lainnya sudah terbuka. Nah, gampang kan sebenarnya gak perlu belajar untuk memotivasi anak. Nah, sering-sering dilakukan itu terapi untuk anak luar biasa sekali. Anaknya nanti rajin belajar. Jangan ngelawat orang tua. Besok nyapu. Besok mencepiring. Semuanya diri yang menjalankan diri. Oh, disini kan ada yang nonton nih pak. Oke. Mungkin kita mau sedikit mempraktekkan pak. Oke. Oke. Untuk teman-teman disini mengenai hipnotamnya. Iya. Bapak mau mau panggil atau gitu. Langsung aja. Biasanya kita lakukan seperti yang di DTB juga. Kita coba aja. Oke. Oke. Siap-siap. Oke. Siap-siap semua ya teman-teman ya. Nanti kita, biasanya kita tes sugestibilitas dulu. Tes sugestibilitas itu ada rumah teman-teman. Jangan menolak. Harus boleh dimasajar. Ya. Oke. Lihat tangannya sendiri. Jangan lihat tangan saya. Dengarkan suara saya. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidup. Ya. Keluatin lewat bodoh. Nah. Saat ini bicara langsung pada tangannya. Lutup dan jempol. Semakin ditekan. Semakin keras. Ditekan semakin lama semakin keras. Dan semakin lama semakin keras. Bayangkan sekarang dalam pikiran teman-teman. Saya kasih leng antara terlucut dan jempol itu. Saya kasih leng yang sangat melekap sekali. Lengnya sekarang sudah mengering. Sehingga ada niat teman-teman untuk melepaskan tangan teman-teman. Nggak tahu kenapa. Dia semakin menempel. Semakin dipaksa, semakin menempel. Semakin dipaksa dilepas, dia semakin menempel. Coba dipaksa. Oke. Oke. Ada yang gak bisa. Coba yang gak bisa. Masuk diri aja deh. Oke. Wah. Ada yang gak bisa. Ada yang gak bisa. Gak bisa. Oke. Gak bisa. Oke. Ya. Yang lain. Semuanya nanti. Begitu saya. Buat yang saya sentik. Dan saya lepas. Bapak ini gak lepas. Ya. Oke. Satu poinnya. Dan saya lepas. Ini gak lepas. Ya. Oke. Nah. Buat bapak ini. Kita coba aja ya. Dulu disini. Oke. Gak betul. Ayo. Biar kita lepas. Oke. Sama-sama kita juga ada makanis. Tangannya semakin lama. Semakin diriak. Fokus. Akannya sedia. Dilihatin lagi terus. Semakin lama. Semakin lama sih. Fokus. Dilihatin lagi tanginya. Dilihatin lagi terus. Sampiliran dulu cara sama lain. Kali sama ada När bride. Lalu, sempatnya di otro. Dalam semakin dalam. Dulu, move to datang dalam. 3. Semakin dikit dalam. 4. Semakin dikit dalam. 5. Semakin dikit dalam. K Jas! Tempat ya siapa? Dan I diffusion. Pak Haris sekarang. Pak Haris silahkan pergi ke sebuah hotel yang sangat dekat dengan sini. hotel apapun menurut Pak Haris, Pak Haris pergi saja ke sana oke, setelah pergi ke sana Pak Haris langsung saja masuk ke kamarnya sudah dihitung dan perbuayaan masuk ke dalam masuk ke kamar Pak Haris hidup yang terkasih, masalah selimut oke, kalau Pak Haris sudah masuk ke kamarnya coba gerakkan tangannya Pak Haris kalau sudah masuk ya oke, Pak Harisnya sekarang sudah masuk ke kamar hotel nah, sekarang saya hitung 1 sampai 10 begitu saya hitung 1 sampai 10 Pak Haris itu semakin merasa nyaman di dalam hotel itu sudah semakin merasa nyaman 1, lebih nyaman lagi 2, lebih nyaman lagi 3, lebih nyaman lagi 4, lebih nyaman lagi 5, lebih nyaman lagi 6, mati berat-berat istirahatnya 7, mati berat-berat perasaan nyaman iya, 8, benar-benar merasa nyaman sekali 9, lebih dalam menurut istirahatnya dan 10 perasaan nyaman sekali benar-benar di dalam menurut istirahat-istirahatnya nikmati saja istirahatnya dan saat ini Pak Haris saya akan sugesti Pak Haris sugestinya adalah Pak Haris nanti ketika saya bakukan saya suruh menghitung 1 sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 tapi angka 3 saya hapus dari kepala Pak Haris jadi ketika kamu hitung nanti 1, 2, 4, 5 karena angka 3 saya hilangkan dari kepala Pak Haris kalau mau ngerti, goyangkan kepalanya oke, nah sekarang pintunya sudah begitu nyaman sehingga saat ini Pak Haris saya hilangkan dari 1 sampai 3 matanya dibuka saja 1, 2, 3 oke Pak Haris sekarang Pak Haris sudah kembali di ruangan hari ini oke Pak Haris kalau bersekolah kan pernah sekolah? pernah coba ada 5? coba? bisa 1, 2, 4 oke keputangan untuk kemarin 1, 2, 4, 5 oke oke keputangan ini Pak Haris makasih sekarang kami punya Peter ya Pak Haris Pak Haris Pak Haris sekarang Pak haris di tangan saya saya suruh saya suruh ngomong mulutnya itu kunci enggak bisa kembali siapa pun disuruh ngomong enggak bisa Pak Haris di tangan enggak bisa mulutnya saya kunci ketika saya bakukan nanti mulutnya enggak bisa dibuka kalau mungkin menurutkan kepala oke sekarang Pak Haris mulutnya sudah saya kunci sehingga saya ajak bicara Pak Haris enggak bisa dibicara mulutnya enggak bisa dibuka hasilnya itukan ketiga matanya dibuka 1, 2, 3 oke coba saya menonton Bisa, siapannya? Siapannya? Bisa, kenapa? Setelah selain itu Bisa, kenapa, Bu? Oke, Pak Aris Tadi kan, karena Pak Aris itu Pak? Pak Aris, biar lagi tangan saya Fokus di atas Pak Aris, di dalam Tidak, di dalam Tidak, di dalam Tidak, di dalam Pak Aris, tadi saya sugesti Pak Aris memikir satu sampai lima, angka tiga Saya hapus, sekarang saya kembalikan Angka tiga, sehingga menghitung Satu, dua, tiga, putar, lima Dan tadi saya sugesti, mulut Pak Aris itu Saya kunci, nggak bisa dibuka, sekarang saya sugesti Pak Aris ketika saya bangunan Tidak, normal kembali Penuh semangat, merasa dibuangkan ini Pak Aris yang paling ganteng Pokoknya, siapannya Selamanya, Pak Aris merasa jadi Pak Aris ini lebih ganteng, jangan Ganteng, jangan ganteng, jangan ganteng Oke, ya, jadi, begitu saya bangunan Pak Aris, sudah kembali normal Tapi, Pak Aris menjadi orang yang Mempercaya diri, semangat Lu, 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 seri, seri Itu waktu tiga Matanya dibuka Satu, dua, tiga Oke, ya, teguk tangan dong Untuk Pak Aris Hei, 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 hei Gila, setengah Siapa Pak Aris menjeloh hari ke Paris? Tidak 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 jelas atau nggak jelas Ada yang mau tanya, kita buka pertanyaan Siapa yang mau tanya? Ya, boleh Saya mau ingin satu hal Di luar hipnosis ini, apakah bisa menghilangkan fobia Yang sudah di alami seseorang dari kecil sampai ke lewasannya? Ya, terima kasih Sebenarnya, kalau kita belanja hipnosis itu Hipnosis itu bukan ilmu yang mempasti, ya Tapi, upaya, penyembuhan Upaya menghilangkan rasa fobia Salah satunya adalah menggunakan hipnotrafi Artinya, hipnotrafi itu sangat menjarab sekali untuk menghilangkan fobia kita, bagaimana caranya supaya jangan dominan biaya yang muncul nah itulah digunakan lewat hipnotradi, diisi hal-hal yang membuatnya semakin lebih balagia sehingga fobia nya tadi lupa gitu, jadi pasti bisa untuk menghilangkan fobia satu pertanyaan lagi, setelah itu nanti kita masih mau coba lagi dengan satu orang subjek ya pak ya boleh, tapi kan coba sekarang coba, silahkan, sudah gila banget saya mau nganya, bisa gak tauin nomin itu untuk pukul dari si seluruh ramai? jadi dia kelupakan, iya gitu oke, jawabannya sebenarnya semua bisa dilakukan lewat hipnosis kenapa? karena kita yang menentukan pikiran kita kalau kita misalnya gak move on, rugi kan sih benar-benar buat kita atau yang melakukan hal seperti itu ke kita bilang tadi, terima kasih Tuhan saya sudah komunikan kekuatan untuk menghadapi seperti ini untuk saat ini Tuhan kasih tau seperti ini saya harus move on, kalau sempat sudah di rumah tangga tadi baru saya kejadian seperti ini saya kan rugi, terima kasih saat ini saya sudah sampai disini dan saya menyadari itu Tuhan pas disediakan, yang lebih baik-baiknya dibuat saya itu adalah otaknya move on ya oke pak, tadi kan kita sudah ada dua pertanyaan sebelum nanti saya buka satu lagi pertanyaan kita mau coba lagi sama satu subjek gimana pak? boleh, ayo contoh hipnoterapi diri sendiri supaya anda lebih positif oke, kira-kira siapa? yang hipnosis aneh-aneh jadi aneh hipnoterapi diri coba, boleh boleh ini teman-teman bisa gunakan juga di rumah bagaimana cara kita membantu menyembuhkan diri sendiri dari penyakit atau musuh dari pikiran nah, itu bisa kita lakukan ya silahkan dulu pak namanya siapa? rendi rendi nah, sekarang pak rendi cuma ada makanya betul pak rendi, saat ini coba pak rendi pikirkan masalah yang paling pak rendi kerasa masalah itu diganti pikiran pak rendi ada searching dulu ada masalah nah, kalau saya buat interval ya masalah itu sekarang pak rendi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 1 sampai 10 besarnya masalahnya berapa? belakang 1 sampai 10 kira-kira sana berapa? 10 jadi masalahnya pakai ini cukup berat ya kan? dari samping pakai 10 oke, sekarang pak rendi masalahnya itu sekarang berwarna atau bukan putih? berwarna hidup atau jika? berwarna ya? berwarna ya? oke, sekarang dia akan berwarna ini besarnya jika-jika seperti apa pak? oke, sekarang pak rendi yang paling bermasalah sekali buat pak rendi yang paling bermasalah sekali buat pak rendi ini langsung di foto oke sudah di foto sudah di foto sudah di foto sekarang masalahnya tadi kan? nah sekarang masalah ini dia aja tinggal melihat posisi gambarnya oke bisa pakai ini lihat gambarnya ini sekarang masih berwarna begitu kan? ya sekarang sekarang jadi oke dipaksa berubah menjadi hitam putih sekarang sudah nah tadi kan selebaskan selain orang-orang yang saya salah sekarang kecilkan-kecilkan sehingga menjadi selaya bioskop Nah sekarang seolah-olah masuk ke bioskop, kursinya kosong semua, tempatnya disitu-situ, kemudian lihat filmnya tadi disana sudah ditemperin, ya kan? Oke, nah sekarang masuk lagi ke film dia, seolah-olah nonton film, sekarang klik tombolnya hidupkan lagi, filmnya tadi, ya sekarang kan hidupnya, seolah-olah Pak Reddy masuk ke dalam, seolah-olah, oke, enggak menenangkan ya kalau itu di dalam dia, oke, sekarang Pak Reddy wonsat lagi keluar nonton lagi, nah enggak enak masalah itu Pak Reddy, jadi masalah itu sekarang di foto lagi yang tadi, foto lagi, masih berwarna, sekarang buat nanti jadi hitam putih, oke, nah sekarang jadi hitam putih Pak Reddy itu layar Pak Reddy sendiri yang bawa saya, coba kecilkan menjadi layar sebesar televisi 21 inf, oke, nah sekarang kan masalahnya itu udah berwarna, dan sekarang kalau kalian lihat, masalahnya itu sekarang sudah menjadi hitam putih, sebesar layar televisi, oke, nah sekarang di zoom, ini zoom out, coba kita di dekatkan di zoom, sekarang saya lihat Pak Reddy fokus, belum bangsa-bangsa, sampai kecil sekali itu masalah, ya, oke, nah begitu sebalik kecil dari itu masalah, nah udah kurang, bayangkan ada secara sinal yang sangat kelihatan, beti-beti dari atas, menghantam itu masalah, nah sehingga semua masalah itu sekarang tidak dihancur, ketika Pak Reddy pilih mengingat masalah itu yang diingat, karena cahaya saja, ya, sekarang kalau Pak Reddy pilih mengingat, nggak diingat, tapi yang diingat adalah cahaya, oke, ya, tarik nafas, bahwa masalahnya itu sekarang, jelera BUBAT CAHAYA itu, gila dorning, erkanarisk dino-dino dino-dino, dino-dino-dino-dino-dino oke, terima kasih, Pak, ada mungkin yang mau Bapak siap di sini? Oh ya, ini buat teman-teman saja yang ada di sini, sekilas ya, kita tutupin saja. Kita tampak lagi, sekilas saja, ini juga di posisi. Sekarang sebuahnya matanya ditutup saja. Oke, matanya sebuahnya ditutup. Oke, sekarang di depan teman-teman ada beja. Bayangkan enggak ada beja. Oke, kalau dibayangkan enggak ada beja, anggukan kepala. Oke, semua sudah menganggutkan. Sekarang di atas media itu saya kasih kertas putih. Kalau sudah anggukan kepala. Oke, nah kertas putihnya itu di atasnya saya kasih pinsil. Terima sekarang pinsilnya. Kalau sudah terima pinsilnya anggukan kepala. Oke, nah sekarang di atas kertas itu teman-teman gambar sebuah pemandangan yang menurut teman-teman. Bagus, sekarang juga dalam waktu secepatnya gambar pemandangan. Oke, selesai enggak selesai dianggap dalam pikirannya gambar pemandangan itu sudah selesai. Ya, satu, dua, tiga kalau tanya dibuka saja. Nah, rasa-rasa benar-benar itu gambarnya pemandangan itu enggak tahu. Enggak cerita. Enggak cerita. Enggak cerita. Enggak cerita. Kenapa? Aku kesayang saya. Aku membangga pikiran-pemandangan. Tapi kita sudah tertarang dengan anchor. Bapak-bapak pemandangan itu seperti ini. Kan gitu ya. Sebagai besar gambar seperti ini. Oke? Ya. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan. Kenapa? Kalau kita ini berdua-dua segini, ada beta atau apa-apa? Nah, ini ukurannya untuk apa? Kalau ini, ya kita enggak terlalu fokus. Normal. Nah, ini mulai kayaklah tenang, fokus. Baru kalau dibiarkan ini, kalau saya biarkan tadi Pak, siapa tadi? Haris tidur di sini saya pulang. Pasti bangun. Kenapa? Geraknya mata ini kembali lagi dari delta. Tadi kan Pak Haris itu dari sini saya paksa ke sini. Begitu saya paksa ke sini, saya pulang. Antara gua, dia masuk ke sini atau naik lagi ke atas gerak otak itu. Kalau masuk ke sini, sebentar lagi dia paling gitu. Kalau dia bangun, bangun sendiri kan gitu. Tapi kalau dia bisa, dia balik ke atas gerak otak. Jadi jangan pernah takut kalau ini mau ke sini, Pak bangun. Pasti bangun. Ya. Nah, prosesnya ada yang makanya, visual, auditory, dinestetik, gustatory, olfactory. Nah, itu semuanya sebab akibat tadi. Nah, kalau saya mau masuk ke kotak konseratan critical area ini, makanya teman-teman yang dapat hasil di sini, di sini itu dia. Entah. Sekarang persoal, apa pendidikan orang-orang tua gimana ya? Terus pikiran kita, apa-apa? Tidak orang-orang lagi ya. Kita berdua ngomong-ngomong tua ya. Kalau tua di sini, akhirnya gak mau masuk. Membuka critical area untuk masuk informasi ke sini. Kan itu rugi buat kita kan? Ya. Nah, ini proses memasuknya informasi ya. Nah, tadi saya sedang sampaikan juga ke teman-teman. Bahwa, kita ini sebagai, klien ini sebagai subjek bukan objek. Sementara, orang yang melakukan ini adalah fasilitator. Jadi, bukan saya menurut berhasil ke kita. Kita sendiri. Ini dia self-hypnosis. Ya, self-hypnosis itu adalah hypnosis yang lewat reaksasi lah di tampangnya. Nah, kemudian self-hypnosis dilakukan dengan posisi duduk dan santai. Boleh juga tidur lah. Nah, kemudian setiap saat hypnosis disarankan hanya untuk satu. Ini tadi yang saya sudah sampaikan. Dan saya hypnosis dapat biaya dengan terminasi. Terminasi itu kalau sebelum kita mau hypnosis narkis saya, dalam penting itu 1 sampai 2, saya kebapun. Itu ada subjek di diri kita sendiri. Makanya apa yang ada dalam pikiran kita itu seperti itu juga kita adanya. Kita pergi berjalan, supaya gak kena, tapi saya terlalu hypnosis. Tengah ada. Dari rumah. Saya akan membaiki hypnosis. Saya gak membaiki hypnosis. Tapi kita juga, walaupun perusahaan tersebut, apa yang meminahkan? Kalau kita gak akan membaiki. Baik. Kita bisa menunggu diri kita supaya tidak kena kejahatan hypnosis, kejahatan gedang. Nah, itu aja sih materi setilah-setilah yang saya sampaikan. yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita mau memikul sendiri kita supaya menjadi apa? Supaya menjadi kuat, tinggal berpikir. Yang pertama dilakukan dulu adalah relaksasi. Relaksasi itu bisa mendengarkan musik, atau masuk ke kamar, beristirahat di dalam, berbicara kepada diri kita sendiri. Jadi, becamkan mata. Setelah teman-teman becamkan mata, kasih tahu kepada kelopak matanya. Hai kelopak mataku, saat ini juga, aku berintahkan kamu supaya beristirahat, dan sekarang tutuplah kelopak mataku. Nah, sambil kelopak matanya menutup, sampaikan lagi. Hai leherku, saat ini juga, aku berintahkan, aku beristirahat. Nah, lehernya sekarang beristirahat. Nah, demikian juga dengan kedua belakang tangan. Hai tanganku, kedua belakang tanganku, mulai dari lemang, sampai jari jemahnya, semakin lama semakin lemas, karena kau begini beristirahat. Nah, sambil beristirahat matanya, lehernya juga beristirahat, tangannya beristirahat, instruksikan hati kekakitnya. Hai kakibu, saat ini juga, aku diinstruksikan, karena juga sampai, beristirahatlah. Lepaskan kakitnya, semua ulang-ulang yang hilang, dan saat ini juga, kami nafas, daru dalam. Kemudian, teman-teman, aku mau bicara lagi kepada diri sini. Hai kakibu, buku, saat ini juga, semua kau mulai, dari butuh rambut, sampai kakibu, semua ulang-ulang, semua keistirahan, senyaman-nyamannya. Nah, jika sudah benar-benar nyaman, teman-teman langsung, sugesti ini, teman-teman mau menjadi apa, komitmen, 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 semua itu aja, teman-teman lakukan, setelah selesai melakukan, di posisi diri sendiri ini, teman-teman, tarik nafas lagi dalam-dalam, luar-luar-luar, matanya dibuka, teman-teman, tanahkan semua sugesti, yang sederhana. gitu ya. Hari ini, terima kasih atas waktu yang bapak, kita sudah sharing di Ngobrol, Ngobrol bareng-bareng, digital, teman-teman juga, terima kasih sudah hadir, teman-teman, 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 jangan lupa, saksikan Gobrol, setiap hari Rabu, jam 12, di channel, Alfakart ID, terima kasih bapak-bapak, terima kasih bapak-bapak, selamat siang.